anggap sudah seperti ini, dulu ada sejarah wali somo, seperti ini dan seperti itu dan kemudian datang-datang orang baru bilang saya kok tidak tahu mengenai sejarah wali somo, itu tidak ada ketika saya baca, eh ternyata bacanya buku komik seperti itu, komiknya pun komik masalah upin-ipin, jadi wajar tidak ditemukan mengenai sejarah wali somo, karena apa yang ente baca itu, yaitu sejarah upin-ipin, paham ya? Sejak kapan maulidan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad itu dimulai tidak diketahui dengan pasti, yang sudah diketahui adalah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menjalankannya, para sahabat juga tidak, sahabat tabi'in dan tabi'u-tabi'in juga tidak, kemudian imam mazhab dan lain sebagainya juga tidak seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita jumpa di channel GMD Islam ini, semoga kita mendapatkan riski yang barokah dan semoga kita mendapatkan umur yang barokah dan diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin, amin ya rabbal alamin dan semoga kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alihi wassalam, amin, amin ya rabbal alamin, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita sudah mendengar cuplikan yang sudah saya taruh di video ini yakni pernyataan dari si Gembul, kemarin saya pernah mengkritiki tentang pernyataannya yang bermasalah sekarang saya akan menarik dari apa yang sudah saya nyatakan guru Gembul rajin membaca rajin membaca saya tambah ya, rajin membaca akan tetapi ia tidak membaca menguasai tentang sejarah maulid Nabi Muhammad sallallahu alihi wassalam kenapa kami ungkapkan, menyampaikan demikian karena memang patokan dari bacaan bahan referensi guru Gembul atau si Gembul ini ini dari suatu tek yang mungkin dari orang-orang Wahabi bisa lah bisa lah ya bisa nalar kesana lah kenapa? karena Wahabi pun juga tidak mensetujui atas adanya maulid Nabi di zaman sekarang ini jadi orang yang bermulid Nabi dengan bersulawat itu dinyatakan seperti itu anggap saja sudah bacaannya tekstual berbahasa Indonesia akan tetapi guru Gembul ini tidak tahu mengenai mungkin ini ya mungkin tidak pernah membaca masalah referensi referensi dari kitab para ulama makanya ada narasi ini tidak ada yang melakukan jadi kurang setuju kami apabila ungkapannya Nabi Muhammad tidak melakukan dan juga sahabat tidak melakukan tabi'ut tabi'in tidak melakukan dan matahap empat tidak melakukan ini bermasalah teman-teman perkataan yang seperti ini bermasalah Nabi Muhammad itu melakukan melakukan dengan berpuas berpuasa ya dengan berpuasa NU pun ataupun Nahdutul ulama melakukan maulid Nabi ada yang dengan cara berpuasa Senin-Kemis itu ya ada juga cara merayakan solawatan dan ada juga yang lain seperti itu mengenai perayaan maulid Nabi Muhammad ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam ini makanya apa berarti pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad puasa Senin puasa Kamis jadi itu bukan apa bentuk rasa syukur juga ya atas terutusnya Nabi Agung Nabi Muhammad s.a.w. kalau nanti padokan dari penyampaian guru gembul itu dari semacam teks saja yang keluarnya dari wahabi ya wajar narasinya mengatakan demikian dan mungkin membacanya ya kurang tuntas sehingga mengatakan seperti itu jadi banyak macam hal yang perlu guru gembul baca lagi atau pelajari lagi karena ungkapan yang sudah ada itu teman-teman ini sangat bermasalah anggap sudah seperti ini dulu ada sejarah wali songo seperti ini dan seperti itu dan kemudian datang-datang orang baru bilang saya kok tidak tahu mengenai sejarah wali songo itu tidak ada ketika saya baca eh ternyata bacanya buku komik seperti itu komiknya pun komik masalah upin-ipin jadi wajar tidak ditemukan mengenai sejarah wali songo karena apa yang ente baca itu yaitu sejarah upin-ipin paham ya artinya apa baca buku yang benar baca keterangan yang benar agar tidak menyatakan seperti itu mungkin orang-orang lain menyatakan oh guru gembul ini seakan-akan pernyataannya ilmiah seperti itu ilmiah tapi ketika saya mendengar dari pernyataan yang sudah saya cuplikan teman-teman itu sangat bermasalah sangat-sangat bermasalah ada kata-kata yang seperti ini nabi tidak pernah melakukan ini ya Allah perlu belajar lagi guru gembul perlu banyak baca lagi jadi kalau mau membahas sesuatu tentunya harus juga ente itu baca dulu bukunya kalau memang pakai buku bukan kitab seperti itu maksud saya kitab itu yang berbahasa Arab yang mana kitab itu karangan para ulama seperti itu kalau buku ya karangan orang-orang seperti itu pakai bahasa Indonesia lah kalau disini dikenalnya seperti itu jadi beli kitab kemudian baca jangan pas langsung menyalahkan ataupun pas langsung berbicara mengatakan nabi tidak pernah melakukan sebenarnya hal yang seperti ini sangat membahayakan kepada orang awam karena konten-konten anda pun juga banyak apa namanya yang menonton dari orang-orang yang masih belajar apa ya yang masih baru belajar lah artinya sangat membahayakan mengatakan nabi tidak pernah melakukan sahabat tidak pernah melakukan saya izin rokok dulu ya jadi teman-teman yang dirahmati Allah dengan cara apa kita menengkis dari pernyataan guru gembul dengan cara belajar kepada guru yang benar jangan langsung percaya kepada orang-orang yang mungkin mengandalkan apa namanya cara berpikir tanpa didasari dengan ungkapan ulama terdahulu ini pernyataan yang sangat bermasalah sangat-sangat bermasalah kemarin mengenai safas pres safas pres itu pernyataannya banyak yang bermasalah mengenai maulid nabi ini pun ya kami mintakan klarifikasi karena ungkapannya ya kalau tertuju kepada kelompok kami itu fitnah tidak ada kelompok kami yang seperti itu tidak ada maksudnya safas pres ini ada suatu golongan yang melarang puasa di hari kelahiran nabi ya Allah ini kan tuduhan-tuduhan yang menjijikan jadi kembali kepada si gembul ini kayaknya si gembul ini juga ada sedikit yang saya cium bau-bau paham-paham muhabbi ayat-ayat Al-Quran kalau dipelajari secara tektual saja itu bermasalah bukan Al-Qurannya yang bermasalah tapi pikiran ente yang membawa Al-Quran itu seperti itu paham ya jadi artikan sembarangan langsung mengatakan ini itu bahaya bahaya kita harus juga mendatangi orang-orang yang ahli dalam bidangnya kalau cuma baca siapapun bisa baca pakai bahasa Indonesia di buku-buku itu bisa tinggal ada uang beli bukunya kemudian baca pikirkan renungkan pahami langsung disampaikan bisa tapi cobalah sekarang kan jarang teman-teman kitab para ulama diterjemahkan apalagi yang tebal-tebal seperti Al-Um pokoknya kitab-kitab yang besar-besarlah jarang tidak ada bahkan tidak ada bahkan majmuk jarang kalau ada mungkin teman-teman juga tidak bisa ke sana beli kitab itu jadi solusinya apa ya adakan guru yang memang benar-benar paham artinya datangi guru yang benar-benar paham mengenai permasalahan itu jadi seperti itu untuk guru gembul pelajari lagi itu masalah sejarah mulit nabi ataupun mengenai keilmuan tentang mulit nabi berikanlah umat ini manfaat-manfaat yang sekiranya sesuai dengan zaman dulu di zaman nabi jangan berdusta seperti itu nabi tidak pernah merayakan ini masuk kepada keunikan saja ada orang baru datang mengatakan seperti itu itu kan unik unik bin ajaib ya secara pasti saya katakan saya kurang setuju dengan ungkapan guru gembul dan semoga guru gembul pun dapat hidayah dari Allah saya doakan dan juga dirahmati oleh Allah disayangi oleh Allah semoga paham-pahamnya tidak seperti itu dan mengklarifikasi tentang apa yang sudah disampaikan mungkin itu saja akhirul kawul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati